Selebgram Ayu Thalia memenuhi panggilan pihak penyidik Polres Metro Jakarta Utara sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Nikola Sen pada Kamis 27 Januari. Ayu Thalia tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat di Polres Metro Jakarta Utara. Namun ketika diminta keterangan, Ayu hanya bungkam dan berjalan masuk ke ruang penyidik. Perseteruan antara Ayu dan Nikola Sen, anak Ahok bermula dari laporan Ayu terhadap Sen atas dugaan penganiayaan di sebuah showroom mobil. Ayu menuduh Sen mendorongnya hingga terjatuh. Saat penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti pidana dalam kasus itu sehingga dihentikan. Nikola Sen pun melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara pada 31 Agustus 2021 yang lalu atas dugaan pencemaran nama baik. Terima kasih telah menonton!